Halo teman-teman superducer Pada video tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang firewall Dengan menggunakan IP tables yang tersedia secara default di distro linux Kemudian firewall dengan ufw di debian Atau buntu Kali ini masih tentang firewall Dengan menggunakan firewall di centros Sama dengan pembahasan sebelumnya Firewall akan memfilter paket Paket apa saja yang diizinkan Secara default nanti semua traffic jaringan akan di blokit yang menuju ke server Kecuali yang dituliskan rulesnya Disini yang diizinkan hanya 2 Http dan ssh Baik disini sudah ada server Centros 7 Cek dulu IP nya Ini kondisinya belum terkonfigurasi firewall sama sekali Sudah terinstall web server untuk kemudian Ini bisa diakses Kemudian ada server centros lain Yang berfungsi nanti sebagai client Browse IP Web browser juga Tapi di command line Nah ini bisa mengakses juga halamannya Sama Nanti kita blokir Client di centros ini Untuk bisa Tidak akan bisa mengakses Lagi nanti Itu kondisinya Belum terinstall firewall sama sekali Di server ini Sekarang kita Install Yang pertama Kita install Paketnya firewall D Setelah itu Kita Jalankan Service nya Aktifkan Atau start Saat boot Kita cek status nya Oke Sudah jalan Nama paketnya Dan service nya ada firewall D Tapi untuk perintahnya Dia firewall CMD Kita cek Stat nya Status nya Ini sekarang Running Kemudian kita Cek Zona nya Zona yang tersedia Ini adalah zona yang tersedia Zona yang diset sebagai default Di server ini Adalah public Firewall D Firewall D ini Mendukung fitur Zona Atau zona jaringan Untuk menentukan tingkat Kepercayaan Koneksi Kalau berada di public Berarti Dia Sangat tidak mempercayai Traffic Yang masuk Oke Disini ada firewall zone Yang tadi Ada drop Block Public External Internal DMZ Work Home Dan Trusted Disini public Jaringan public Jaringan tidak bisa dipercaya Kita bisa Pilih Koneksi yang mana Yang Diinginkan Untuk dilewatkan Get service ini Untuk Menampilkan Nama-nama service Yang bisa langsung Kita tuliskan Nama service nya Kalau kita tidak Ketemu nama service nya Kita tuliskan Nomor Port nya Dan berjalan di Protokol mana Apakah TCP Atau BDP Kita cek List service Pada zona Public Yang aktif Adalah DHCP Dan SSH Makanya Begitu Firewall ini Diaktifkan SSH Masih Terhubung Karena Setelah default Ini sudah dimasukkan Kalau ini Tadi tidak Tidak ada Pada saat Firewall aktif Koneksi SSH Akan Terputus Ini Sudah SSH Sudah Sudah Tersedia Kita Masukkan HTTP Sebelum Kita Masukkan HTTP Kita Cek Pulang Ini kan Firewall nya Sudah aktif Harusnya Ini Sudah Tidak Bisa Diakses Saya Close Dulu Karena Biasanya Case nya Masih Tersimpan Nah Sekarang Ini Tidak Bisa Diakses Sekarang Saya Copy Ini Saya Langsung Paste Kemudian Kemudian Jalankan Reload Nah Seperti itu Jadi Harus Jalankan Reload Dulu Akan Reload Ulang Konfigurasi Firewall Jadi Ini Tadi Pada Zona Public Tambahkan Service SSH Jangan Lupa HTTP Tadi Jangan Lupa Tambahkan Permanent Kalau Tidak Tambahkan Permanent Pada Di Restart Komputernya Konfigurasinya Tidak Tersimpan Atau Saat Di Reload Itu Tidak Akan Ter Apa Saat Di Restart Tidak Akan Tersimpan Kita Verifikasi Dengan List All Konfigurasi Yang Ada Di Public Nah Ini Service Oke Kalau Nama Service Tidak Tersedia Kita Bisa Masukkan Nomor Port Misalnya Dia Berjalan Di TCP Kita Tambahkan Add Port Sama Dengan Nomor Port Slash TCP Kalau TCP Kalau UDP Slash UDP Lalu Kita Reload Kita List All Untuk Konfigurasinya Ini Port Kita Bisa Juga Hanya Menampilkan Port Nya Saja Oke Hanya Menampilkan Port Nya Saja Nah Itu Tadi Sudah Mengizinkan Service Dan Port Sekarang Ini Saya Coba Akses Lagi Ini Masih Bisa Di Akses Masih Tampil Halaman Testing Apacenya Sekarang Kita Mau Blokir Server Ini Client Ini Centos Ini IP Oke Kemudian Untuk Blokir Itu Kita Tambahkan Namanya Reach Rule 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 Untuk IP Versi 4 Sumber IP Sumber Traffic Dari Mana Kita Tuliskan IP Address Dan Action Apa Ini Di Reject Paste Kita Reload Kita List All Nah Ini Ada Atau Atau Kita List Saja Khusus Reach Rules Oke Nah Sekarang kita Uji Yang ini Harusnya Sudah tidak bisa Mengakses Server lagi Kita Links Ini pesan Ini pesan Alert Unable To connect To Remote Host Oke Oke Kemudian Kemudian Tambahkan Permane Ini pesan Error Pesan Warning Tampil Karena Service Ini Tidak ada Ditambahkan Jadi Tampil Pesan Ini Kalau Kalau kita Masukkan HTTP Oh sorry Ini salah Server Salah Lokasi Harusnya Di Sini Nah Seperti Kalau Nomor Port Ya Ditulis Jadi sama saja Sebenarnya Dengan perintahnya Yang ini Hanya Diubah Disini Kalau ini Add Hapus Itu Pakai Remove Lalu Untuk Reach Rule Juga Seperti Itu Ini Add Kita Pasang Remove Disini Lalu Kita Jangan lupa Di Reload Lalu Kita List All Untuk Menampilkan Konfigurasinya Apa saja Yang sudah Dihapus Apa yang Sudah Ditambahkan Jadi Kira-kira Seperti itu Cara Konfigurasi Atau Setting Firewall Dengan Firewall D Di Centos Sekian Selamat Mencoba Dihapus Dihapus Dihapus